Keracunan makanan yang mengakibatkan tiga orang tewas dan korban dirawat mencapai puluhan orang juga sempat terjadi di Garut, Jawa Barat. Para korban diduga mengonsumsi satai kulit sapi atau satai jebret yang dijual di kawasan Pasar Bojongloa. Aparat sudah mengemankan tiga orang saksi untuk dimintai keterangan. Wanita ini tak kuasa menahan sedih saat suaminya meninggal dunia. Pria berusia 60 tahun bernama Mimin, warga Ciga Lontang Kabupaten Tasik Malaya, Jawa Barat itu, meninggal dunia. Akibat keracunan makanan diduga usia mengonsumsi satai kulit sapi atau satai jebret yang dibeli dari Pasar Bojongloa Garut. Korban sempat mengalami gejala keracunan seperti mual, demam, dan diare hingga lemas. Ia pun meninggal dunia dalam perjalanan ke rumah sakit. Sekira empat bas warga Ciga Lontang rupanya juga mengalami gejala yang sama diduga akibat mengonsumsi satai jebret. Sementara itu korban keracunan masal terus bertambah. Di wilayah Garut, satu keluarga, warga Dayuh Manggung juga melaporkan gejala yang sama usia mengonsumsi satai jebret pada minggu pagi. Nahas, meski sempat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit, sang istri meninggal dunia dengan diagnosa infeksi usus dan sakit lambung yang diduga akibat keracunan makanan. Suaminya baru menyadari jika mereka termasuk korban keracunan satai jebret usia melihat pemberitaan di media. Ada pemberitaan pas hampir sama gitu menyerupai dan pernah kita kami-kami sama istri itu memakan yang diberitakan di satai jebret. Tak hanya di Dayuh Manggung, tiga warga desa Mekarsari juga dirawat di puskesmas bojong luar Garut Jawa Barat karena mual disertai muntah dan pusing. Para korban mengaku mengonsumsi satai jebret pada selasa pagi dan sore. Hingga kamis pagi terdata, total ada 43 kasus keracunan diduga akibat satai jebret, di mana tiga korban diantaranya meninggal dunia. Pemerintah Kabupaten Garut memastikan akan menjamin biaya pengobatan seluruh korban keracunan masal, baik yang bergejala berat ataupun rawat jalan, termasuk pasien dari Tasik Malaya. Kepatannya itu akan ditanggung oleh dinas kesehatan. Jadi yang ada di puskesmas itu digratiskan, tidak akan diluasakkan swasta, nanti tidak akan dibayar sama saya dapat banget. Untuk yang meninggal dunia apa? Yang meninggal dunia, nanti kita akan beraturan. Di sisi lain, polisi yang menindak lanjut di kasus keracunan masal ini, menggelar olah TKP dan penyelidikan. Rumah produksi dan pengolahan satai jebret di Kampung Koropet, Kecamatan Karangpawitan, Garut, Jawa Barat, di Grebek. Hasilnya, bahan baku seperti olahan daging kulit sapi dan bahan pencampur lainnya yang siap untuk diolah ditemukan. Polisi juga menyita bahan-bahan kimia, seperti formalin dan tawas atau bahan pengawet di lokasi. Dari rumah pengolahan itulah, satai jebret kemudian dijual ke Pasar Bojongloa, Garut, Jawa Barat. Tiga orang saksi, yakni pedagang satai, pengolah, dan pihak tempat produksi daging sudah diamankan polisi untuk dimintai keterangan. Sudah diamankan untuk dimintai keterangan tentang apakah benar mereka yang menjual atau bukan. Mereka memang mengakui mereka yang menjual dan mereka yang mengolah. ditemukan formalin betul nggak, Pak? Ada, cuma kan belum apakah itu digunakan atau tidak. Nanti kan melapor yang akan menjawab. Sejauh ini belum ada tersangka dalam kasus keracunan masal. Belum dikitoyupasti jenis zat kandungan berbahaya yang terdapat dalam satai jebret itu. Aparat ketelusian masih menunggu hasil pemeriksaan sampel makanan di laboratorium. Tim Liputan melaporkan.